Yang pemeriksa selaku pembina korpori, Gubernur Jambil Haris berharap kepada seluruh ASN di Provinsi Jambi agar dapat bekerja dan berkinerja dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur usai upacara peringkatan HUT ke-53 korpori tahun 2024 pada Jumat pagi. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara memberikati HUT Korps Begawai Republik Indonesia atau Korpori ke-53 tahun 2024, Jumat 29 November pagi. Upacara dilaksanakan di ruang pola kantor Gubernur Jambi dan berlangsung hikmat yang diikuti oleh seluruh pegawai. Gubernur Jambil Haris laku inspektur upacara menyampaikan peringkatan HUT ke-53 korpori yang mengusung teba korpori untuk Indonesia menjadi pengikat bahwa keberadaan sebagai abdi negara tidak hanya tentang bekerja, tetapi juga tentang memberikan manfaat sebesar-besar bagi masyarakat dan negara. Selain itu, sebagai anggota korpori, harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan dedikasi dalam pelayanan publik. Ia mengharapkan ASN harus menjadi prajurit kebenekaan dengan mengedepankan nilai-nilai nasionalisme dan profesionalisme dalam tugas maupun tanggung jawab yang diberikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kegiatan ini dirangkai pula dengan penganukrahan tanda kehormatan Satya Lancada Karya Satya. Satya Lancada Karya Satya adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada aparatur sipel negara atau ASN yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejagapan, kejujuran, dan disiplin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!